Aku gak nyangka Dan disini terlihat ya Novia yang sudah sampai di Lavender City Dan benar-benar Novia dan Mama Esti akan tinggal di apartemen itu Aku jadi tinggal di Lavender City Dan Novia benar-benar tak menyangka bahwa dirinya akan tinggal di tempat ini Tempat ini adalah tempat dimana ada Rizka, Pak Ben dan juga Isan Aku harus jalani semua ini Kemudian terlihat ya Novia pun meyakinkan dirinya untuk bisa kuat menjalani semua ujian dan cobaan ini Atau lagi hidup aku disini Dan tentu saja pedih banget ya Mengingat Novia saat ini sedang hamil pastinya sedih banget ya dengan kondisi yang sekarang ini Kemudian terlihat ya Novia pun memandang ke arah perutnya Dan lagi-lagi dia berhalusinasi bertemu dengan Jeffrey Jeffrey berdiri di hadapannya Dan tentu saja seandainya ini adalah sebuah kenyataan pastinya Novia akan sangat bahagia Disini terlihat ya Jeffrey datang menghampirinya Kemudian terlihat Jeffrey pun menatap ke arah Novia dengan wajah yang begitu senduh Disini terlihat ya Novia masih menangis dia pun terus menatap ke arah Jeffrey Tentu saja ini adalah pemandangan yang sangat memilukan Kemudian perlahan tangan Jeffrey pun memegang wajah Novia Tentu saja Novia pun merasa adem ya dengan sentuhan yang diberikan oleh Jeffrey Kemudian tangis Novia pun semakin menjadi-jadi Kemudian dia pun memegang wajah Jeffrey Ya tentu saja ini adalah hal yang sangat menyakitkan bagi Novia Dan memang benar-benar keterlaluan ya setiap hari Halu terus dan halu-halu saja Halu-halu Bandung Kemudian tak berapa lama kemudian bayangan Jeffrey pun pergi dari hadapan Novia Tentu saja Novia sangat kecewa ya Karena semua itu hanyalah angan-angan belaka Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya Dan pastinya kasihan banget dengan apa yang dialami Novia saat ini Simak kelanjutannya hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Google Coba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye